Intro Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel Aku Rata Lelia, dan kalau kamu baru disini Welcome Di video kali ini, aku mau kasih tips muka mulus Karena Kak Dara udah komen, Kak, skincare routine-nya doang mukanya mulus banget Thank you so much ya, Kak Sebenernya sih gak semulus itu, cuman kalian bisa ngurangin beruntusan Dengan cara menjaga wajah kalian tetap bersih Gimana caranya tetap bersih? Oke, salah satunya ini pake facial wash dari Y.O.U Ini adalah Y.O.U Amino Low PH Cleansing Mousse Nah tuh keren banget sih cleansing mousse-nya Ini aku harus kasih liatin kalian packaging-nya sih Kalian bisa liat, dia ada amino acid, 5x ceramide, dan juga ada koreansika-nya Dia juga 0% alkohol, paraben, mineral oil, benzovenon, BHABHT, talates, tricosan, somal desi, PHABH, humus awal, pagin, SLM, SLI-S Wah, wah, wah Kayak baru banget lewat FYP TikTok aku ada cowok yang sering bahas kayak harmful ingredients di skincare gitu Dan dia kalo tiap liat kayak no paraben, no alkohol, dia kayak take all my money Ini ya nih, Kak So far aku pake dia enak guys Dia tuh pokoknya lembut, 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 gentle, lembut, gentle, lembut, gentle Pokoknya lembut Mungkin karena bentuknya juga mousse kali ya Tapi habis cuci muka pake dia tuh kayak bersih banget Nah karena star ingredients-nya ini adalah si Japanese Amino Acid Complex Sebenernya emang bedanya apa sih facial wash yang amino sama yang non-amino Ini biar gampang aku kasih tabel ya Aku bakal bahas dari 4 faktor Kalian dengerin aja nih worth it so far Oke kita bahas dulu dari ingredients Kalo misalkan amino facial wash itu tuh ada surfaktannya asam amino Dimana pH-nya lebih rendah Dan asam amino sendiri tuh sebagai pelembab Apa aja sih yang termasuk ke dalam surfaktan asam amino? Silahkan diliat sendiri Nanti kalian mau ambil facial wash kalian Terus dibanding-bandingin itu gak apa-apa Dan kalo yang non-amino facial wash itu ingredients-nya sebagai berikut juga Silahkan dibandingkan facial wash kalian termasuk amino facial wash atau non-amino facial wash Yang kedua dari angka pH Karena tadi surfaktannya tuh surfaktan amino Jadi pH-nya tuh lebih rendah Sedangkan kalo non-amino facial wash itu tuh pH-nya di 7-8 Itu tinggi ya BTW karena kandungan alkalinnya Kayak bandingin aja kulit kita pH-nya 4,5-5,5 Eh tiba-tiba dihajar sama sesuatu yang pH-nya tuh 7-8 Sedangkan YOU ini di angka 5,5 Ketiga kekuatan membersihkan kotoran Amino facial wash ini kekuatan angka kotoran itu secara mild Jadi lembut gitu Dan malahan ngasih kelembapan dan mengunci kelembapan kulit Kalo non-amino facial wash itu biasanya tuh strong gitu loh Jadi kalian bisa aja ngerasa ketarik habis cuci muka Karena strong ada aja yang bisa merusak skin barrier kulit gitu Yang keempat sensasi pemakaian Kalo misalnya habis pake amino facial wash itu tuh kerasa lembab dan nourish gitu Atau ternutrisi Kalo misalnya non-amino facial wash itu kerasa ketarik Nah sabun cuci muka kalian masuk yang mana nih? Amino atau non-amino? Komen di bawah ya Kalo mau beli produknya udah aku taruh linknya di description box di bawah Jadi kalian tinggal klik aja linknya Kalian pake dia habis kalian pake micellar water ya Karena kalian harus double cleansing biar terhempas beruntus-beruntus Ini sekarang mau aku bilang Kesimpulannya aku bener-bener rekomen banget Buat kalian untuk nyobain si YOU amino low pH ini Terutama buat kalian yang cari facial wash tanpa harmful ingredients Karena dia udah safe dari yang tadi ya 0% semua lah Pokoknya yang gelak-gelak tuh udah 0% Terutama lagi buat yang kulit yang sensitif dan acne prone Silahkan dicoba say Oke, that's all for this video Semoga video ini bermanfaat And as always Kalo misalnya kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan next video apa lagi nih? Komen di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax